Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan MNC News Now bersama saya Mirva Suri. Pemirsa Kapolri General Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi untuk menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan hingga pidana terhadap 5 oknum polisi yang terlibat praktik suap dan percaloan pada proses seleksi calon Bintara Polda Jawa Tengah 2022. Kelima oknum polisi ini sebelumnya hanya dijatuhkan sanksi demosi. Meski terbukti melakukan praktik suap, 5 oknum polisi di Polda Jawa Tengah yang menjadi calon seleksi penerimaan Bintara Polri hanya dijatuhkan sanksi ringan hingga sedang berupa demosi dan penempatan khusus atau patsus. Lima oknum polisi ini diantaranya Kompol AR, Kompol KN, dan AKPCS hukuman administrasi berupa mutasi dan demosi selama dua tahun. Sementara dua oknum polisi lainnya yakni BRIPKA Z dan BRIPKA D hanya mendapatkan sanksi administrasi ringan berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf dan penempatan di tempat khusus atau patsus selama 30 dan 21 hari. Atas sanksi tersebut, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo sebelumnya telah meminta Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH hingga proses pidana terhadap kelima oknum tersebut yang telah mencoreng nama baik institusi Polri. Tidak ada manfaatnya. Kemarin saya sudah minta kepada Kapolda dan Kandek Rupa berikan hukuman kalau tidak di PT DH proses pidana. Dan ini meset ini harus sampai keluar. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius. Saya melihat teman-teman ini sudah luar biasa. Tapi kalau kemudian yang di luar masih ada yang bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita? Tetap persepsi selalu akan begini seperti itu. Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat SMS. Mereka masuk lewat institusi tertentu, bayar lah ya. Bayar terus saya suruh coret waktu itu. Baru ketahuan kalau bayar. Dan memang kita batasi untuk pemberian talus. Ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada. Begitu kita coret, baru ketahuan, bayar. Jadi kehormatan kita sama-sama untuk menunjukkan. SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang manfaatkan. Dan kalau itu masih polisi, ketahuan, kita proses keras. Ya Pak Mirsa, lagi-lagi sejumlah oknum polisi kembali berulah. Kali ini, lima oknum polisi Polda Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan telah melakukan praktik swab dan pungutan leher dengan menawarkan jasa penerimaan anggota Polri melalui seleksi bintara Polda Jateng tahun penerimaan 2022. Kepolri telah memerintahkan Kepolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap kelimaannya berupa pemberhentian. Tidak dengan hormat atau PT DH hingga pidana. Nah kita akan bahas lebih dalam kasus percaloan dalam penerimaan bintara Polri ini bersama dengan Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Selamat sore Bu Pungki. Selamat sore Mbak Mirva, sehat ya? Sehat Bu Pungki juga ya. Bu Pungki, setelah kasus Verdi Sambu dan Teddy Minahasa yang tentunya jadi pil pahit bagi institusi Polri, kali ini kembali muncul sejumlah oknum yang berulah dengan melakukan praktik swab dalam penerimaan anggota Polri. Nah bagaimana Bu Pungki menilai kasus ini? Apa yang menjadi faktor utama kelimanya berani melakukan praktik tersebut? Iya, terima kasih. Ini memang orang-orang yang sangat jahat ya dan mereka mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, mengorbankan institusi, dan kemudian memanfaatkan masyarakat yang panik ya. Ini kan masyarakat banyak yang ingin anak-anaknya masuk ke Polri. Jadi animo untuk masuk menjadi anggota Polri ini tinggi sekali Mbak Mirva. Nah, oleh karena itu ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Mereka, tadi Pak Kapolri mengatakan menembak di atas kuda. Nah, ini hal yang saya butuh untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah seperti ini. Seorang anak yang mengikuti tes ini di situ di atas kertas pinter gitu ya. Dan kemudian ternyata si anak itu nilainya bagus. Tetapi orang tuanya ditakut-takutin, anakmu nggak lulus loh. Nah, kalau pengen lulus bayar nih ke saya. Nah, oleh karena itu ini yang disebut menembak di atas kuda. Padahal sebetulnya kalau toh nggak bayar, itu si anak lulus gitu. Nah, tetapi ya karena ada sekelompok orang-orang yang jahat ini, terus kemudian mereka menggunakan cara-cara tersebut. Nah, cara-cara ini dulu, dulu sekali ya, pada masa sebelum reformasi, lazim dilakukan. Tetapi ketika di SDM Polri sudah ada sistem, namanya sistem betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis, ini kejahatan-kejahatan seperti ini, ini sudah terkikis gitu ya. Artinya sudah dihabisin gitu. Nah, tetapi ternyata memang masih ada yang mau coba-coba, Mbak. Mau coba-coba. Ini kalau kami melihat kemungkinan karena ada satu atau dua kasus yang sanksinya ringan gitu, sehingga kemudian mau mengulangi lagi, sehingga terjadi kasus ini. Seperti itu, Mbak Mirva. Bu Pungki, kalau kita melihat harga yang ditawarkan ini kan sebenarnya nggak sedikit ya, cukup fantastis ini, bisa 400 juta hingga 500 juta rupiah. Padahal untuk penerimaan Bintara Polri, tentunya tingkat kebangkatannya masih jauh untuk jadi perwira. Lalu apa yang menyebabkan masyarakat awam masih saja tertarik dengan tawaran seperti ini? Iya, betul. Nah, jadi ini juga yang sangat mengherankan gitu ya. Artinya kalau menjadi Bintara ini kan paling gajinya kalau ditambah dengan remunerasi, mungkin sekitar 4 juta atau 5 jutaan gitu ya. Nah, akan sangat mengherankan ketika kenapa kok orang-orang itu berani mengeluarkan banyak uang. Nah, ini patut diduga, Mbak, patut dicurigai. Mereka itu pengen masuk tapi terus kemudian pengen memanfaatkan, Mbak, posisi atau jabatan sebagai anggota Polri terus kemudian bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nah, ini kan sebetulnya yang praktek curang juga gitu ya, dari orang-orang yang mau menyuap, mau memberikan uang. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini diterima untuk masuk Polri atau orang tua yang rela memberikan uang, anak-anaknya kemudian diterima masuk Polri, maka dampaknya apa kalau mereka masuk di institusi Polri? Dampaknya adalah mereka kerja tapi tidak fokus, konsentrasi untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya atau melayani tugas dengan baik. Mereka justru sibuk, pusing, menghasilkan uang sana-sini, nginjek sana-sini. Seperti itu. Nah, melakukan tindakan-tindakan korupsi nanti di dalam institusi. Ini yang menurut kami sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, hal-hal seperti ini mesti dua-duanya yang harus ditindak tegas. Jadi, baik anggota kepolisiannya yang tadi menggunakan cara-cara yang kejam gitu ya, cara-cara yang jahat, cara-cara pidana. Nah, di sisi lain, orang tua yang memberikan uang suap ini yang juga mesti harus diproses pidana. Karena bagaimanapun memberikan suap dan menerima suap, dua-duanya masuk kategori pidana, Mbak. Kategori korupsi seperti itu. Iya, Mbak Pungki, dengan banyaknya masyarakat yang tergiur, mau membayar begitu ya. Lalu, apakah sebenarnya Pungli dalam jalur penerimaan anggota Polri ini sudah jadi tradisi, jangan-jangan ya? Kalau pada masa lalu, kita masih banyak melihat ya praktek-praktek seperti itu. Tetapi, sejak adanya sistem betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, ini diperketat ya, sangat diperketat cara-cara masuknya dan juga transparan. Sehingga upaya-upaya untuk mencurangi itu susah gitu ya. Nah, ada pengawas eksternal yang juga dilibatkan. Termasuk pada masa akhir gitu ya, Komponas diminta untuk datang dan kemudian mengejek. Nah, kami melihat prosesnya sudah bagus, tapi memang masih ada yang ingin coba-coba, Mbak, kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk efek jera, hukumannya mesti harus pecat dan pidana. Karena kalau dihukumnya ringan, ya pasti akan muncul lagi seperti itu. Begitu, Mbak. Terkait dengan hukuman sendiri kan, sebelumnya memang kelima oknum polisi ini cuma di vonis ringan ya, di sangsi ringan. Iya. Demosi dan juga penempatan khusus lah seperti itu. Nah, sementara Kapolri sendiri kan memerintahkan kelimanya untuk dipecat, bahkan berpotensi di proses secara pidana. Bu Pungki sendiri setuju nggak dengan perintah Kapolri? Oh, sangat setuju. Kami mengapresiasi ketegasan Bapak Kapolri. Dan Kompolnas memang sejak awal kami mendorong kasus ini, pelakunya dihukum, kemudian pemberi suapnya juga dihukum. Pidana, artinya karena kasus suap ini adalah kasus pidana. Kemudian di sisi lain, untuk anggota itu juga tunduk pada sanksi etik, sehingga harus dihukum seberat-beratnya. Kalau etik, yang paling berat adalah PT DH. Nah, oleh karena itu kami mendorong untuk dipecat. Nah, kami sangat menyayangkan, ini ternyata hukumannya sangat ringan ya, untuk Polda Jawa Tengah. Nah, terpaksa Bapak Kapolri juga harus turun tangan. Nah, kami ingin menegaskan, janganlah para kasatker, para kasatwil, membebani Bapak Kapolri gitu ya. Kalau ini sudah jelas-jelas pidana, ya langsung proses pidana. Melanggar etik, terus kemudian hukumannya tinggi, ya mesti harus dihukum tinggi gitu ya. Jangan sampai Bapak Kapolri terpaksa mesti harus turun tangan. Ini kasihan beliau. Kalau mengurusin yang model-model seperti ini. Gitu, Mbak Mirva. Ya, Bu Bungki, lalu terkait, mengapa sebelumnya Komisi Kode Etik hanya menjatuhkan sanksi demosi? Apakah institusi kepolisian masih berupaya melindungi kelimanya? Ada dua hal ya, yang menjadi dugaan kita. Pertama, memang terkadang para pimpinan itu kasihan melihat anggota yang dipecat. Karena jika anggota dipecat, itu pukulan yang paling berat buat anggota. Nah, terkadang memang pimpinan tidak tega untuk menjatuhkan hukuman yang maksimal. Tetapi, kalau kami melihat hal seperti ini, tidak bisa dibiarkan, Mbak. Buah yang rusak, itu kalau dimasukkan ke dalam keranjang, itu akan mengotori keranjang-keranjang yang, apa, buah-buahan yang lain dalam keranjang itu gitu ya. Akan bikin busuk juga yang lain. Nah, oleh karena itu mesti harus disingkirkan. Nah, di sisi lain, kami juga melihat apakah yang terlibat hanya lima orang ini bisa jadi yang terlibat bisa lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu mungkin bisa jadi, udah deh, dihukum ringan aja seperti itu supaya nggak meluas sampai yang lain. Tapi, karena Pak Kapolri sudah turun tangan, ini jangan main-main. Mesti harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kenapa Kompolnas juga meminta atensi Kaduf Propam dan juga Kabar Eskrim untuk melakukan supervisi terkait dengan penanganan kasus ini. Seperti itu, Mbak Mirva. Supaya nggak terjadi lagi di kemudian hari. Baik, kita tentu berharap ini dimusnahkan ya, tidak ada pungli-pungli lainnya. Baik, terima kasih Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, sudah bergabung di MNC ini. Terima kasih banyak, Mbak Mirva. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.